Kita beralih ke informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali meledakan sebuah kapal asing ilegal SV Viking berbendara Nigeria di perairan pengendaran Jawa Barat siang tadi. Kapal ini diketahui kerap mencuri ikan di perairan Indonesia. Inilah detik-detik di ledakannya kapal asing ilegal SV Viking berbendara Nigeria pukul 12 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Kapal asing berwarna biru ini tiba di pantai timur Pangandaran Jawa Barat setelah menempuh perjalanan laut selama 32 jam dari pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Kapal asing ini ditangkap salah satu kapal perang jajaran Komando Armada Republik Indonesia kawasan Barat saat menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Saat ditangkap pada minggu lalu, kapal tersebut telah memasuki perairan Indonesia, tepatnya 12,5 nautical mile di perairan utara Tanjung Berakit, Kepulauan Riau. Penangkapan dan peledakan kapal ini kembali menegaskan sikap pemerintah Indonesia yang sangat serius dalam upaya pemberantasan penangkapan ilegal fishing di perairan Indonesia. Penenggelaman dilakukan hanya setengah bagian kapal karena rencaranya kapal ini akan dijadikan monumen sebagai bentuk perlawanan terhadap penangkapan ikan secara ilegal. Perlu monumen keberhasilan dong untuk juga deteren efek kepada yang lain. Ini loh, kalian boleh bebas di dunia lain tapi masuk laut kita urusannya seperti ini. Terima kasih. Terima kasih.